Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih, Salam Jumpa Dalam Kasih Kristus bersama saya, Romo Ansel Olasoni dalam Renungan Harian Kamis, Tanggal 30 September 2021, Pada Pesta Santo Hieronimus Imam dan Pujanga Gereja. Ayat emas pilihan pada hari ini adalah Inji Lukas, Bab 10, Ayat 2. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Keberhasilan dalam suatu karya tidak hanya mengandalkan tenaga dan strategi atau kekuatan diri sendiri, tetapi harus membuka hati untuk Tuhan, agar kita tahu bahwa keberhasilan yang kita peroleh adalah anugerah dari Tuhan. Ia selalu beserta kita. Satu pengalaman pribadi tentang panggilan berkaitan dengan menuai hasil. Saya teringat ketika masuk seminari menengah San Domingo pada tahun 1995, jumlah siswa angkatan saya, jumlah siswa seminari pada waktu itu 100 orang. Namun, hingga akhir menjadi imam hanya 8 orang. Tak nyangka bahwa saya masuk dalam bilangan 8 orang itu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara, merawat, dan memberikan buahnya. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Penuh perjuangan para pekerja. Yesus mengutus muridnya dan memberitahu kondisi dan situasi yang mereka hadapi nanti, yakni mereka diutus seperti anak domba ke tengah serigala. Selain itu, Yesus memberitahu syarat untuk pergi ke lapangan. Tidak boleh membawa pundi-pundi bekal atau kasut. Jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Dengan syarat ini, Yesus mengajak muridnya untuk sadar bahwa mereka tidak boleh mengandalkan kekuatannya sendiri dan harus fokus. Tugas mereka mulia, memberi salam damai sejahtera kepada penghuni rumah yang mereka singgahi, menyembuhkan orang sakit, dan menyampaikan kabar gembira kerajaan Allah sudah dekat. Tugas mulia, namun pekerja masih sedikit. Lowongan pekerjaan masih banyak, tetapi yang lamar masih kurang. Marilah kita mendukung para pekerja di ladang Tuhan. Tidak hanya dengan doa, tetapi lebih bagus jika putra-putri Anda menjadi pekerja di ladang Tuhan. Bacalah Injil hari ini, temukanlah ayat emasmu, dan seringkanlah kepada sesamamu. Salam terliling doa dan berkatku dari Palembang, Tuhan memberkati, amin.